Intro Assalamualaikum Wr. Wb bertemu dengan saya Kang Ahro di program ABCGM yaitu satu sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media kali ini saya sedang berada di sekitar kampus Politeknik Bandung, tempatnya di Fakultas Akutansi kali ini sedang berlangsung sebuah event Alvest 8 yakni accounting lecture festival yang ke-8 yang rutinan setiap bulan, setiap tahun dilaksanakan di Politeknik Bandung ini kita akan mengenai beberapa orang penting disini ada beberapa narasumber di Talkshow Inspirati bersama Alvest 8 di Politeknik Bandung ini, tetap bersama kami di ABCGM program di Stradis TV Bandung terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi setelah dari dengan umur terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terus dan ayat teman di kant sendiri Ini salah satu foundernya di IT, yang sekarang menjadi narasumber di Alves 8, di Accounting Lady Festival, di Fakultas Akultansi Politeknik Bandung hari ini. Bersama Kang Ganjar, selamat siang Kang Ganjar, tadi sudah menjadi narasumber di Alves 8 ini. Kira-kira Kang Ganjar apa yang bisa disampaikan, khususnya tentang peranan kita ya sebagai di media dan juga peranan kita di ABCGM tentunya kita sebagai dari akademisi juga Kang Ganjar dan dari sektor pengusahanya ya, dari sisi bisnisnya Kang Ganjar, boleh kita sharing dengan teman-teman. Sebetulnya gini Kak Arung, sangat penting sekali di era yang sudah berkembang ini, di era yang sudah berubah ini dari konvensional ke digital, sekarang itu sangat menarik sekali. Masih banyak teman-teman, mahasiswa, apalagi belum mengetahui ternyata ada peluang di sana untuk mendapatkan penghasilan di internet itu sangat banyak sekali peluang. Sudah harus bersusah-susah capek ya? Sudah harus susah-susah capek, apalagi sekarang yang seperti saya sampaikan tadi dalam pemaparan tadi, ada beberapa pekerjaan yang akan hilang, ada pekerjaan yang bakal muncul, nah itu yang harus dimanfaatkan oleh mahasiswa. Sekarang mahasiswa tidak seperti zaman-zaman saya dulu, kalau bekerja ya kita harus benar waktu yang kita beruangkan, tapi kalau sekarang di mana saja, kapan saja, asal ada konteksi internet, itu bisa. Oke ya, jadi memanfaatkan segala fasilitas yang ada dan sekarang sudah zamannya harus kita berubah ya tentunya. Zaman now lah. Zaman now. Anak-anak zaman sekarang. Oke, ya tentunya ada yang kita bidik dari bagaimana mahasiswa ini merespon program ini ya. Kira-kiranya ke depan program apalagi yang bisa diimplementasikan kepada mereka? Ya, jadi sebetulnya saya selain di sini juga saya punya satu apa sih training, training khusus dan satu komunitas yang namanya Kuli Online. Kuli Online. Kuli Online itu bagaimana di komunitas itu bisa semuanya mendapatkan penghasilan dari online gitu. Nah nanti yang saya harapkan mahasiswa setelah dapat materi di sini bukan cuma stop di situ saja. Makanya sekarang siapa sih ngelompi laptop, ya harus action. Artinya kan kalau dalam bisnis itu harus take action sekarang juga. Jangan tunggu nanti, jangan mikir-mikir lah. Harus dilakukan sekarang. Oke, keren sekali ini bersama Kang Ganjar ini. Dan kalau boleh tahu Kang Ganjar ya, pengalaman Kang Ganjar mendeluti dunia IT, boleh diceritakan ya. Jadi saya sebetulnya sudah dari zaman kurya. Jaman kurya ya dulu ya. Saya sudah mulai membuat website-website untuk sekolah. Jadi dulu ada beberapa projekan untuk sekolah, saya mendevelop website-website untuk sekolah-sekolah. Nah setelah itu saya habis kuliah, ternyata saya pengen nyoba dulu nih dunia kerja yang mainstream lah. Saya sempat menjadi banker selama 2 tahun saya jadi banker, tapi pas saat saya jadi banker, saya sudah mendirikan Utamaya Indonesia. Itu IT konsultan. Nah di situ saya sudah mulai mendapatkan projek-projek lah istilahnya beberapa projek-projek yang lumayan juga gitu. Setelah itu saya sempat juga bekerja di WebTech Asia, tapi di perusahaan Jepang sama Singapura. Tapi saya tetap kerja di Bandung. Ya kerja di Bandung. Dan adanya koneksi internet seperti itu. Jarak tidak menjadi masalah ya, tempat tidak menjadi masalah. Tempat tidak menjadi masalah. Oke. Setelah tahun lalu saya sama teman saya bikin satu grup media, grup media. Lalu beberapa bulan terakhir saya karena pengen lebih dalam lagi saya membuat komunitas kuih online itu. Jadi supaya ilmu-ilmu tentang digital marketing, ilmu-ilmu tentang online bisa tersalurkan kemanapun. Karena di mana ada koneksi internet, di situ kita mendapatkan uang. Keren sekali nih ya bersama Kang Ganjar ini. Dan satu hal lagi Kang Ganjar, kita kan sekarang sudah bergabung di komunitas ABCGM ya. Di mana salah satunya adalah peranan dari bisnis, tentunya bisnis online yang Kang Ganjar lakukan selama ini gitu ya. Apa yang bisa dikontribusikan dan bisa disinerjikan. Untuk dengan pemerintah, dengan akademisi, dan tentunya dengan media saat ini yang sedang kita kembangkan. Jadi di ABCGM ini kan sebetulnya dari goal yang pertama adalah menaikkelaskan UKM. Menaikkan kelas ya. Menaikkan kelas UKM. Cuma yang saya sebagai orang digital gitu. Saya anggapannya sebagai orang digital. Karena saya melihat dari sudut pandang ini. Salah satu indikator untuk bisa naik kelas adalah dengan transisi goal digital gitu. Dari konvensional ke digital. Nah saya ingin membantu ABCGM supaya beberapa UKM yang tadinya mereka sudah punya income dari konvensional. Tapi mereka harus punya income yang lebih besar. Harus mau membesarkan diri juga. Harus lebih besarkan lagi di income-nya di online. Oke, mantap. Contohnya, orang-orang yang tadinya tidak punya usaha sama sekali, tapi dengan adanya online mereka tumbuh besar. Percepatannya sungguh ini besar ya. Iya, sungguh besar. Seperti yang saya katakan, user internet di Indonesia ada 126 juta atau 151 persen. Artinya itu pasar yang sangat besar. Masih terbuka ya pasarnya. Masih sangat terbuka, masih sangat terbuka gitu. Itu yang saya ingin membantu di ABCGM. Itu yang kita akan sama-sama kerjakan di ABCGM. Ini kataan dari saya adalah go online. Karena saya sudut pandangnya dari digital. Dari digitalnya ya. Beberapa teman-teman yang lain yang melihat di sudut pandang yang lain. Tapi dari digital, itu yang bisa saya bantu. Itu keren sekali ya. Kang Ganjar, terima kasih sekali. Terakhir, malangkali mari kita menginspirasi buat semuanya. Bahwa selama ini, lakukan yang terbaik. Dan tentunya, ikuti perubahan. Betul. Ikuti perubahan sekarang di jamannya digital ini. Dan kita harus mulai mampu berubah untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih, Kang Ganjar. Pertemuannya, terima kasih. Terima kasih, Kang Ganjar. Terima kasih atas pertemuannya menginspirasi sekali. Nah, digital Strabist TV dimanapun. Itulah tadi pertemuan saya dengan Kang Ganjar di program ABCGM yang sungguh menginspiratif. Hari ini tentunya ada satu hal yang bisa kita ambil. Tetap lakukan yang terbaik untuk setiap perubahan yang harus kita ikuti. Terima kasih atas pertemuannya. Hari ini, jangan lupa tetap like, share, dan subscribe di Strabist TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi-lagi. Saya Nabila dari jurusan akutansi, Prodide 3 Akutansi. Saya di sini sebagai peserta dari Alves 8. Saya sangat senang mengikuti acara Alves ini. Karena pembicaranya sangat menarik sekali. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Lalu saya jualan ngefans sama Nindya. Dan kebetulan di sini menjadi gestor pada hari ini. Di sini saya bisa bertemu dengan banyak jurusan, tidak dari akutansi saja. Dan banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan. Mulai dari tadi, mulai dari berbisnis. Cara-caranya biar tidak tertipu. Ataupun yang harus bagaimana sih cara pemasaran yang baik. Saya sangat senang sekali. Dan mungkin ini akan saya terapkan apabila saya membuat usaha nanti. Mungkin kaos jauh ini menjadikan motivasi bagi saya bahwa kerja itu tidak harus di depan kantor. Ataupun berjas, tapi bisa juga mengikuti hobi. Ataupun bisa melakukannya dengan jarak jauh. Seperti lewat internet. Ataupun mengembangkan teknologi-teknologi yang ada. Dan dengan adanya teknologi ini, saya rasa ini akan mempermudah dalam mengenai pemasaran itu sendiri. Dimana dengan adanya perkembangan MEA dan menyadari kita bahwa agar kita bisa mempermudah dan bisa go international. Halo teman-teman semua. Nama saya Vidya Utami Putri. Saya selaku ketua pelaksana daya Alves 8. Alves 8 ini bertemakan tentang Infinite Creativity. Kita menjelaskan hal yang melatarbelahangi kita pilih tema ini itu karena sekarang teknologi lagi berkembang dengan pesatnya. Dan sekarang di Indonesia itu sudah bagian dari MEA. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh kalah saing. Jadi, solusi yang kita sebagai masyarakat bisa berikan itu untuk menjadi kreatif perenat. Kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Dan juga kita harus bisa membuat lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain untuk menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Dan sebelumnya saya juga berharap bahwa Alves sekarang bisa berkembang lebih bagus lagi. Bisa Alves ke depannya juga bisa lebih sukses di Alves sekarang. Dan semoga tujuan para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini bisa sampai kepada masyarakat. Dan semoga tujuan kita untuk mengedukasi semua orang, masyarakat umum, dan mahasiswa juga bisa terpenuhi. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk para panitia, untuk bantuannya, untuk para dosen semuanya untuk bantuan dan sarannya untuk para panitia. Dan juga saya juga berterima kasih kepada para sponsor dan media partner yang sudah membantu mempublikasikan acara kita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan saya, Kang Ahroh di program ABCGM. Mencuri nyajikan antara akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Kali ini ABCGM didatangi oleh seorang dosen di Politeknik Bandung bersama Kang Angki Rahman. Selamat siang Pak, terima kasih atas faktornya. Dan kali ini kita akan berbicara banyak tentang mensinergikan antara akademisi dan pentahelik yang lainnya. Dan kita tadi sudah ikut bersama-sama di acara Alpes 8 ini. Boleh cerita dulu, Pak, acara Alpes 8 ini dan hubungannya dengan kegiatan kemahasiswa. Baik. Para pemirsa, Starbis, Alpes 8 merupakan kegiatan ekstra kurikuler dari mahasiswa jurusan akuntansi. Dalam rangka kreativitas, mengaplikasikan ilmu pengetahuannya. Juga dalam rangka terus meningkatkan karakter dan soft skill mahasiswa. Supaya nanti lulus kelak jadi orang-orang yang terampil dan bisa mengisi seluruh sektor bidang yang ada di Indonesia. Oke. Jadi acara ini acara rutin juga ya, Kang? Acara rutin. Sudah berjalan 8 tahun. 8 tahun, ya. Selama rutinitas kegiatan ini, progres-progres apa saja yang sudah diperoleh dari kegiatan ini? Ya, banyak sekali progres yang didapat mulai dari narasumber, tokoh nasional, dari berbagai bidang, dari berbagai kota hadir, kemudian juga beserta-pesertanya. Sehingga sesuai dengan temanya, ada kreativitas, ada entrepreneur, beserta tema-tema yang lain kita selalu sukses. Dan tentunya yang banyak menginspirasi mereka ya. Betul. Untuk kesuksesan ke depan. Betul. Oke. Satu hal, Kang Angki. Kali ini kita kan akan sering bekerjasama, mensinerikan antara akademisi dan pentahelik ya. Seperti dengan pemerintah, dengan juga swasta, dengan bisnis. Bagaimana nih, kira-kiranya apa yang bisa disinergikan dari akademisi ini? Baik. Akademisi, perguruan tinggi, khususnya Polban, perguruan tinggi harus menjadi wadah untuk para masyarakat tingkat SLTA yang nanti akan mendapatkan jenjang pendidikan level diplomatika, sarjana terapan atau magister terapan yang ada di Polban. Itu bisa langsung terjun ke masyarakat, baik itu sebagai pelaku maupun masih sebagai pelaksana, artinya pekerja. Sampai dia nanti suatu siap untuk menjadi pelaku, karena mereka dibekali bukan hanya pengetahuan, keterampilan, namun bagaimana karakter dan soft skill. Oke. Sebagaimana kita ketahui, kalau orang bisnis itu seharusnya, pertama, mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Iya. Kedua, punya kerja keras gitu ya, positive thinking. Jadi kerja keras, kerja keras dan selalu positive thinking. Oke. Yang ketiga, dia juga bisa membangun network. Ini contohnya acara-acara bagaimana dari berbagai pola. Manfaatkan networking ya di sini ya. Betul, memanfaatkan networking. Yang keempat, bagaimana mempunyai karakter juga, apa namanya, ya, untuk pengembangan diri ya, untuk pengembangan diri mahasiswa sendiri ya. Betul, pengembangan diri. Oke. Atau yang selalu dilandasi memang sebagai entrepreneur itu, nah, manajemen. Manajemen-nya ya. Harus punya manajemen yang bagus gitu ya. Kemudian basicnya, kita harus kuat doa. Hahaha. Jadi, kuat doa dan ibadah ya. Oke. Itu insya Allah dengan hal-hal tersebut, karakter, maka bisa jadi entrepreneur yang baik. Nah, itu khususnya di Polban, kita tanamkan. Kita tanamkan ya. Bukan juga terkenal dengan ahli prakteknya di Polban, tapi bagaimana karakter dan soft skill-nya juga kita tanamkan. Oke. Sangat menginspirasi sekali ini ya, Pak Angki ya. Dan tentunya kita berharap dari berbagai kegiatan positif ini ya, banyak memberikan manfaat ya, tentunya juga nanti dalam pengabdian masyarakatnya seperti apa. Betul, betul. Sejauh ini kegiatan pengabdian masyarakat di Polban sendiri seperti apa, Pak? Banyak sekali. Yang bisa disinerjikan nanti dengan pemerintah barangkali atau dengan dunia bisnis. Banyak sekali. Kita, saking fenomenalnya pengabdian, kita sebetulnya Politeknik tidak punya KKN. Iya. Yang kerja nyata kita tidak punya. Memang dari dulu tidak punya Politeknik. Kita adanya magang di industri. Namun, karena semangatnya kegiatan kemahasiswaan, hidupnya kegiatan mahasiswaan, kita punya KKN sendiri. Bahkan bukan hanya mahasiswa Polban, kita mengundang se Jawa Barat. Jadi itu, kita biasanya di bulan Agustus, itu rutin setiap tahun, kita punya KKN. Oke. Jadi melibatkan yang lain. Bahkan kita pun dipercaya menjadi tuan rumah, kebetulan awal tahun ini, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan seluruh Indonesia. Ya. Kehasiswa seluruh Indonesia. Kemudian untuk di dalam sendiri, kita ke lingkungan sekitar, ada namanya program mengajar. Oke. Jadi mahasiswa mengajar. Ada juga buk, buk porjabar. Jadi buk-buk untuk mahasiswaan sekitar. Banyak sekali ya program-program kemahasiswaan dan kemasyarakat. Termasuk teknologinya juga, penyeluhan juga banyak sekali. Oke. Mahasiswanya, dosennya juga. Terima kasih sekali ini Kang Angki. Sangat menginspirasi sekali. Terakhir, barangkali harapan dan inspirasi apa yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman di luar sana. Betul. Seperti halnya program ABCGM, sebetulnya kolaborasi ini, itu yang sangat kami harapan. Kami di Politehnik, dengan berbagai kegiatannya, dengan tadi singkatnya yang saya sampaikan, dan itu siap untuk selalu senang biasa sinergis. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah, dari pihak industri, dari pihak masyarakat juga berkenan untuk mari sama-sama kita sinergis. Perjuangan sekarang, ini dalam rangka hari pahlawan nih, perjuangan sekarang itu bukan dengan penguatan ekonomi, penguatan SDM. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa sinergis, dan Indonesia bertahulat, Indonesia jaya, itu yang ada di pihak kita. Ya, heroik banget ya. Terima kasih Kang Angki atas inspirasinya hari ini, sendirian bersama program kita di ABCGM. Mudah-mudahan terus menambah inspirasi bagaimana mensinergikan berbagai pihak dalam membangun SDM manusia Indonesia. Terima kasih, demikian pengisian Stradis TV dimanapun, dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe di Stradis TV bersama Kang Aroh di ABCGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!